Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya di video kali ini kita akan membuat tutorial ya bagaimana caranya tetap kartu pelajar seperti ini ini saya kenapa saya harus printer laser kalau printer biasa yang menggunakan injeksi dia tidak tahan lama ya untuk beberapa bulan itu bisa langsung luntur atau melebek jadi dengan printer laser dia bisa sampai tahunan tetap awet bahkan sampai lulus siswanya pun tetap awet ini yang sudah jadi karena itu yang terbaik ya untuk satu pelajar atau ID card yang lainnya kalau pintar biasa masyarakat saya rekomendasi jadi usahakan teman-teman yang mau kita hidupkan silahkan menggunakan printer laser atau teman-teman bisa cetaknya dipercetakan ya yang gunakan printer laser setelah di teman-teman bisa bawa ke percetakan bisa tidak cetak atas yang saya gunakan ini dia merek moral ini yang biasa saya gunakan untuk cetak untuk pelajar di tempat saya itu seperti ini kalau kita lihat itu tampak sama antara depan dan belakang tapi ketika kita araba seperti ini ditampak depan tampak depan tampak depan lebih halus dan tampak belakang itu lebih kasar jadi yang halusnya ini yang kita akan melakukan mesin mesin yang saya gunakan karetnya diserok dan tibanya ini CM315 Z sekarang kita taruh pekasnya di sini ingat ya tampak pembukaan yang licin seperti ini ini licin sepertinya sudah licin semua ya kita coba kita masukkan disini kita akan bikin ya betul-betul bagian utangnya sudah saya peringat posisi harus dimerror ya seperti ini jadi meronoknya tidak di kayak seperti biasa ini dia hasilnya ini bagian depan ya yang sudah kita cetak menggunakan puni serok tampak tajam ya warnanya dan ini bagian belakangnya ya sekarang kita akan tempelkan ya di kertas pbc-nya pertama kita buka dulu plastiknya karena setiap pbc itu dilapisi plastik seperti ini ya usahakan yang rapih ya nempelnya yang sama yang pres yang pas ya kalau bisa nempelnya itu setelah nempel jangan diangkat lagi biasanya dia akan ke toner itu akan ikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman bisa melakukannya tinggal ngikutin kertas ukurannya oke selamat menikmati oke selesai seperti ini ya ini dia sudah rapih sekarang kita laminating ya usahakan laminatingnya itu dua kali atau tiga kali jalan ya dan panasnya pun harus 150 derajat lebih setelah laminating selesai kita akan potong ya potong hanya bagi dua saja ya karena kita akan potong kita gunting saja menjadi dua bagian dari kertas selamat menikmati selamat menikmati seperti ini aja ya potongnya jadi dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini kalau sudah selesai selamat menikmati selamat menikmati setelah jadi buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan ditanya di kolom komentar sebisa mungkin saya akan menjawabnya yang jelas menggunakan printer laser itu lebih unggul ya untuk cetak kartu pelajar karena dia lebih awet terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh